Terima kasih Untuk beramal soleh Bukan cuma fisik Jadi artinya kita suka sesuatu Kita benci sesuatu Itu sesuatu amal soleh Kalau suka dan bencinya Di tempat yang memang benar Kayak misalnya kita Suka Atau Berkasih sayang kepada Pasangan, kepada keluarga Itu amal soleh Kalau dengan pasangan flat Plain gak ada rasa apa-apa Berarti kita tidak beramal soleh dengan perasaan Nikah biasa-biasa aja Gak ada rasa gitu Sekedar punya status doang Itu gak ada pahala hati tuh Cuman paling pahala Ya ngasih nafkah, pahala besar pastinya Terus juga ngebantu Kalau misalnya butuh bantuan Tapi di hatinya tuh gak dapat pahala Padahal ada pahala Yang gak butuh tenaga Dan pahala yang gak butuh tenaga itu adalah Pahala dengan ibadah perasaan Menyukai Dan membenci Sesuatu itu berpahala Kayak kata Nabi Ketika Allah dan Rasul Lebih disukai Lebih dicintai Daripada apapun juga Kan berarti perasaan nih Ternyata Perasaan kita juga bisa beribadah Jadi baper ke Allahnya Baper ke Rasulnya Bukan sekedar Status Muhammad adalah Nabi Bukan Kita ada rasa ke Rasulullah Rasa rindu ke Rasulullah itu berpahala Rasa cinta ke Rasulullah itu berpahala Rasa takjub Kagum Respek Kasihan kepada Rasulullah itu Semuanya berpahala Terus yang kedua Dia mencintai seseorang Karena Allah Berarti kan perasaan juga tuh Mencintai Ulama Jadi kalau kita sama ulama itu dengki Sama ulama itu kayak iri Sama ulama itu kayak Males banget Jadi kesannya seorang ulama itu apa gitu ya Nggak ngeidolain ulama Seperti kita ngeidolain Mungkin Seleb Siapa misalnya Ini berarti kita nggak beribadah dengan Perasaan kita Allah ngasih perasaan itu nggak sia-sia Bukan sekedar untuk Ngerasa buat diri kita doang Allah kasih mata Bisa jadi pahala Allah kasih telinga Bisa jadi pahala Allah kasih lisan Bisa jadi pahala Allah kasih tangan Bisa jadi pahala Termasuk Allah kasih hati Dan perasaan Bisa jadi pahala Dan ibadah Gimana beribadah dengan Perasaan dan hati Yaitu Mencintai ulama Salah satunya Bukan sekedar Tahu ulama Bukan sekedar Dengerin ulama Tapi sampai ke tingkat Cinta ke ulama Bukan cuma pahala tuh Cinta itulah yang akan jadi Alasan nanti di akhirat Ulama itu akan nolongin kita Kan saya sering nyebutin kisahnya Ulama itu salah satu yang akan Dapat ke Izin dari Allah Nolongin Kalau bahasa agamanya Syafat Bisa nolongin Orang-orang yang saling Mencintai Karena Allah Nanti di akhirat Makanya kemarin Pas saya Silaturahim dengan guru-guru saya Di Aceh Jadi misi saya pulang kemarin Ke Aceh itu Kalau bahasa Acehnya Sawu Gampung Artinya Silaturahim dengan keluarga Dengan guru-guru Saya datang Yang pertama Saya lakukan apa Saya cium tangan guru-guru saya Terus saya bilang Beri saya nasihat Udah gitu yang ketiga apa Jangan lupa saya nanti ya Di akhirat Kalau guru-guru masuk surga duluan Saya request dari sekarang Saya tag tuh Janji Ya ya janji Janji Pastinya awalnya gak akan gitu kan Enggak lah Ustadz Hanal Segala macam Bahasa-bahasa yang Mungkin bukan bahasa-bahasa Mungkin mereka menghargai Tapi menurut saya Tetap aja mereka lebih soleh dari saya Setidaknya mereka Lebih duluan beramal soleh dari saya Kalau misalnya kita Kepedean bilang kita lebih soleh dari mereka Walaupun itu gak boleh ya Setidaknya yang pasti Mereka duluan beramal soleh daripada kita Kenapa Toh kita tahu amal soleh itu dari mereka kan Berarti mereka duluan nih Saya bilang Kan yang duluan beramal soleh di dunia Duluan masuk surga di akhirat Kok gitu Ustadz? Iya Wassabikun 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 Orang yang di dunianya duluan beramal soleh Atau berlomba-lomba dalam kebaikan Nanti di akhirat Sahabikun juga Duluan masuk surga Makanya sahabikunnya ada dua kali Wassabikuna di dunia Wassabikuna fil akhirah Jadi siapa yang di dunia duluan dalam kebaikan Di akhirat duluan kepada surga Saya pesen Ustadz guru Kalau misalnya Ustadz duluan masuk surga Ingat-ingat saya ya cari Pertama mungkin di surga nyarinya Sistem surga gitu Kan sistem surga lebih canggih daripada google Karena sistem surga itu udah luar biasa Allah yang bikin Se-se-se Hanan Ataki gitu Gak ada Kalau gitu pake underscore kali Hanan underscore Ataki Kalau Hanan Ataki doang mungkin Beda Atau ada Ustadz Hanan Ataki Beda juga Pesan sponsor Ustadz Hanan underscore Ataki Gak pake underscore dua kali ya Oh ternyata Gak ada juga Udah pake underscore gak ada Oh kalau gitu emang gak ada di surga nih Belum masuk Gimana dong Cari lagi nih Yang lain Kalau gak ada di surga Carinya di Padang Masya Jangan buru-buru cari di neraka Jangan doain yang gitu-gitu Kalau gak ada di surga Di Padang Masyar lah Minimal ya Saya juga gak berani lah Berandai-andai Coba-coba di neraka Siapa tau saya ada Gak mau saya berandai-andai Kayak gitu Ini andai-andai yang gak dibolehin Tapi kalau di Padang Masyar Ya sewajarnya lah Semua kita pasti kan melintasi Padang Masyar kan Tapi kalau neraka kan Gak semuanya Dan kita berharap Semua kita disini Gak ada satupun yang ngerasain Jangankan api asap Neraka jangan ngerasain Jadi gak perlu berandai Andai Gilang aja Kalau gak ada di surga Cari di Padang Masyar Nanti tanya ke malaikat-malaikat Yang bertugas di Padang Masyar Kan banyak banget malaikat PIC Pada Masyar tuh Oh ternyata ada tuh Lagi di sidang Masalah apa Masalah dulu dia Apa Suka ngejailin orang misalnya Dulu pernah manjat Apa Pohon di kebun orang Waktu dia masih kecil Atau Mungkin dia pernah nyakitin hati dia Terus dihisap gitu kan ya Jadi intinya mah Mencintai ulama Itu Pahala tuh Itu baper Melibatkan perasaan Yang diridui Allah Jadi jangan berpikir bahwa Islam itu cuman zahir doang Penampilan Pakaian Jenggot Terus jidat Itu semuanya baik Dan saya respect banget Sama orang kayak gitu Cuman bukan itu doang Ada Batin Zahir batin itu Sama pentingnya Bahkan kadang ada yang Masuk surga lewat batin Yang zahirnya Belum pernah masuk oleh Ada Seorang laki-laki Yahudi Kalau gak salah Dalam perang Uhud Pas terjadi perang Pas dia masuk Islam Jadi hari kejadian perang tuh Dia datang ke Nabi Syahadat Udah selesai syahadat Langsung Ngebelain Nabi tuh Jadi pelindung Nabi Dalam perang Uhud Dan meninggal hari itu juga Belum pernah sholat Lima waktu Itu orang yang Satu-satunya kayaknya Yang masuk surga Tapi gak pernah sholat Kok bisa kayak gitu Apa amal sholahnya Tadi tuh Udah iman kepada Allah Jadi amal sholahnya itu Di hati Bukan di zahir Di zahir dia gak ngapa-ngapain Selain syahadatain Dia gak pernah sholah Dia gak pernah puasa Dia gak pernah tilawah Al-Quran Semua yang kita kerjain Dia gak pernah Satu-satunya amal sholah dia Iman Tapi masuk surga Ternyata Amal sholah itu bukan cuman Fisik Zahir Tapi juga Perasaan Sehingga baper itu Termasuk hal yang penting Dalam agama Harus baper Tapi dalam hal apa Termasuk tadi Nabi Baper dalam dakwah Baper terhadap nasib kaum muslimin Nabi baper banget Sehingga Allah juga Mengatakan bahwa As-sam'u wal-basaru Pendengaran Penglihatan Dan fu'at Perasaan Fu'at Perasaan Semuanya mas'ulah Akan ditanya nanti di akhirat Jadi kalau kita ada rasa Yang belum move on Padahal udah gak boleh Itu ditanya loh Kenapa kamu gak bisa move on Ya Allah Akunnya itu Setiap postingan Bikin saya baper Gimana saya mau move on Dia makin lama makin cantik Ya Allah Masa saya bisa move on Kan bahaya banget tuh Kalau kayak gitu Berarti perasaannya kan Terus-menerus maaf Berbuat dosa kan Jadi kita ngerasa Sayang kepada orang Yang belum hal buat kita Itu setiap hari itu Kita bikin dosa loh teman-teman Tanpa kita sadari Ngerasa doang Kan ngerasa doang ustaz Gak boleh Terus gimana caranya Minta sama Allah Hilangkan rasa itu Dari Dia Berikan kepada Yang layak buat saya Ternyata tiba-tiba Hilang rasa itu Dan diberikan nanti Pas udah akad Udah akad nikah Bisa kayak gitu Daripada kita sibuk Dengan rasa Kepada orang yang Udah punya pasangan Pas nikah Rasa kita Kepada yang kita nikahin Gak ada Kan kita Dua kali dosa Pertama Mencintai orang Yang gak boleh kita cintai Yang kedua Kita gak anggurin Orang yang harusnya Kita cintai kan ya Jadi zolim kan Berarti dosanya Double Ternyata perasaan juga Ditanya teman-teman Fuad namanya Fuad itu artinya Rasa Hati Atau Jantung Pokoknya rasa Di dalam diri kita Oh berarti Baper itu Emang boleh Dalam Islam Tapi buat apa Makin kita kasih sayang Kepada orang yang layak Kita sayangi Makin kita cinta Kepada orang yang layak Kita cintai Makin besar Pahala kita Mencintai Rasulullah Itu pahalanya gede banget Mencintai pewaris Nabi Yaitu ulama Pahalanya gede banget Jadi ulama itu Perlakukanlah dia Benar-benar Sebagai nabi di tengah-tengah kita Karena kan kata nabi Al-ulama Warasatul Ambiya Ulama itu Pewaris nabi Dan ditambah lagi Ulama itu Wali-wali Allah Di muka bumi Jadi siapa yang Membenci ulama Berarti dia membenci Kekasih-kekasih Allah Siapa yang membenci ulama Memfitnah ulama Menjelek-jelekan ulama Menzolimi Dan mencurangi ulama Berarti dia Menjelek-jelekan Menzolimi Mencurangi Dan Mengkhianati Rasulullah Sallallahu Karena pewaris nabi itu Bukan keluarga beliau Pewaris nabi itu Ulama Dan nabi tidak Mewariskan harta Tapi nabi mewariskan ilmu Yaitu agama Jadi kalau kita Ngaku umat nabi Wajib kita mencintai ulama Wajib hukumnya Wajib Gak boleh gak cinta Apalagi sampai benci Lebih gak boleh lagi Gak cinta aja gak boleh Harus cinta sama ulama Tapi cinta ulama ini kan Beda sama cinta dengan pasangan ya Jangan cinta ulama Terus dipegangin tangannya Dia apain Ustaz Masya Allah Jangan gini-gitu aja Terus ulama digini-giniin Gak gitu-gitu Amat juga sih Cinta kan beda-beda ya Ekspresi cinta ya Ekspresi cinta sama pasangan Gitu lah Ekspresi cinta sama ulama Gitu deh Ekspresi cinta sama rasul Ya gitu Ekspresi cinta Beda-beda tuh ekspresinya Ekspresinya aja yang dibedain Tapi rasanya sama Kan gak boleh kita mencintai Sesama muslim Kan ada kalimat Apa Saling mencintaikan Allah kan Terus kata nabi sunnah Kalau kita cinta sama seseorang Itu ngapain Sampain ke dia Bilang kalau kamu tuh cinta sama dia Tapi dia disini tuh Laki-laki-laki Perempuan-perempuan Nah ekspresinya Gak usah berlebihan sampai Gimana Bahaya itu Ntar jadi terjebak kepada Kaum nabi apa gitu kan ya Jadi mending Boleh kan mencintai sesama laki-laki Tapi dengan ekspresi apa Karena Allah Bilang Aku mencintaimu karena Allah Kalau kita geli Berarti kita gak tau hadisnya Pas dapet SMS Aku mencintai Muka Allah Gle Terus tiba-tiba jadi gelah gitu kan ya Dihapus Diblok Gak usah gitu Ekspresinya aja bedain Kita mencintai karena Allah tuh Saya banyak banget orang yang saya cintai karena Allah Dan saya berharap dia mencintai saya balik Karena Allah kenapa Emang layak dicintai Orang soleh Ahli tahajud Kenapa saya cinta sama dia Saya paksain Saya harus cinta sama dia Saya perhatian sama dia Kalau dia butuh apa-apa saya datengin Salah satunya ada di Tasik Saya sering cerita yang dulunya Supir angkot Terus juga akhirnya ikut bareng sama saya Kan dulu saya suka usaha-usaha gitu kan Jual beli mobil bekas Bareng sama dia Terus jual pulsa Ada 60 cabang pulsa di Bandung Belum ada Alfamat dulu Saya bareng sama dia Terus main di properti Bareng sama dia Kenapa? Karena saya pengen Bantu dia di dunia Supaya dia bantu saya di akhirat Terakhir sekarang Dia udah pindah ke Tasik Saya telepon Pak ngapain di Tasik Lagi mau sekarang buka-buka warung Jualan kayak gitu Saya samporin ke Tasik Saya bantu apa nih Bisa ngeringanin apa nih Beban Bapak Supaya nanti dia di akhirat Nggak ke Tasik 10 kali Saya lipat Tasik Saya lagi jauh disana Lagi perjalanan pada masyarakat yang tertati-tati Karena dia nih ahli tahajud Ahli tilawah Hatinya bening Saya baru baca Al-Quran satu ayat Dia udah nangis duluan Saya baca aja nggak nangis Dia yang denger Nangis Orang soleh banget Saya ngeliat langsung kesolehan dia Dan kita cuma berhukum dengan zahir ya Kita nggak tahu batinnya Makanya nggak boleh menjudge isi hati orang Hanya menjudge zahirnya Zahirnya soleh Ya udah saya berharap Saya datang ke Tasik Saya jalan ke apa Saya nyetir sendiri ke Tasik Biar nanti di akhirat Dia yang akan menjemput saya Di Padang Mahsyar Yang jaraknya mungkin lebih jauh Daripada Bandung Tasik Itu kan mencintai orang soleh Dan saya punya beberapa list Orang-orang kayak gitu Saya simpan di sini saya Dan saya berusaha Supaya dia juga cinta sama saya Karena kalau saya cinta sama dia doang Tapi dia nggak cinta sama saya Belum berbalas nanti di akhirat Caranya gimana Biar dia cinta sama saya juga Tahadu tahabu Salah satunya kan Saling berhadiah lah kalian Maka kalian saling mencintai Berarti saya harus kasih dia banyak hadiah Butuh apa pak Butuh apa Hadiah Hadiah Biar dia ingat saya Terus kalau ada apa-apa Saya curhatnya ke dia Tolong doain Anak saya lagi sakit Tolong doain Saya lagi sedih Tolong doain Akhirnya dia ingat saya terus Nanti di akhirat juga kayak gitu Begitu Dia nggak ngelihat saya Dia ingat Akhirnya saya dapat Cinta dia Suatu saat Lama Nggak ketemu tiba-tiba Dia dan suai Ustadz Gimana keadanya Saya kangen Udah lama nih Nggak ketemu Ustadz Biasanya saya suka dipanggil ke rumah Untuk kalau saya ada rusak listrik atau apa Suka manggil dia Padahal kalau manggil tetangga bisa kan Yang bisa beneran listrik Banyak lah tetangga Kenapa saya manggil dia jauh-jauh Karena saya pengen ngasih hadiah buat dia Beneran listrik berapa sih Cuma ganti kabel segala macam Paling sejam juga beres Kasih 25 ribu 30 ribu Tapi saya pengen ngundang dia ke rumah Biar nggak Cuma ngundang ngasih duit Mending saya ngasih dia Sedikit kerjaan Biar Lebih Baik buat dia Biar nggak mancela Juga menghina Pak saya listriknya rumah lagi rusak Datang Kasih 500 ribu Misalnya Biar dia ingat sama saya di dunia Nanti di akhirat Dia juga akan ingat Ternyata benar Di dunia dia ingat Lama nggak ketemu dia SMS duluan Ustadz kemana aja Udah lama ya nggak ketemu Kangen nih Mudah-mudahan kangen di dunia itu Menjadi indikasi Nanti dia akan kangen juga di akhirat Nggak ketemu 6 bulan aja kangen Gimana nggak ketemu seribu tahun Pasti akan lebih kangen lagi Jemput Bayangin yang jemputnya Satu rombongan pakai truk Tiba-tiba di akhirat ada Satu truk besar Datang Itu orang-orang soleh semuanya Ngejemput siapa Pak Satu rombongan Ngejemput anak-anak taki Bayangin yang ngejemputnya itu Orang soleh semua Kan ya Kumpulkanlah Satu truk orang-orang kayak gitu Kita cintai mereka Bikin mereka cinta juga sama kita Taha aduh Taha bu Kasih hadiah Kasih ini Kasih itu Bukan saya ya Karena saya ngerasa Bukan ini Ini demi Allah bukan bahasa-bahasa Saya tuh belum Merasa soleh Untuk layak Jadi orang yang bisa Nolongin orang di akhirat Nggak Ini saya ngomong kayak gini Biar teman-teman nyari deh Nyari di luar tuh banyak banget Orang-orang soleh Yang teman-teman udah lihat Kalau ini kan bukan Ngomong di depan tuh Kan bukan indikasi kesolehan ya Cuman Ada sedikit Apa Sesuatu yang bisa di share ya Share Belum tentu juga Saya paling soleh Tapi kalau teman-teman Lihat ada emang udah Ustikoma Salat lima waktu dijaga Bukan hanya ibadah ya Akhlaknya juga baik Ke orang lain Care Ngalah Sabar Maafin Ada orang kayak gitu Kejar tuh orang Nanti dia akan kejar kita Nanti di akhirat Cari tuh orang Nanti dia akan cari kita Di akhirat Ini kan ngelibatin perasaan Ibadah-ibadah hati nih Baper nih Makanya teman-teman Baper-baper kayak gini Yang kita perlu bangun Di dalam diri kita Memang harus melibatkan perasaan Gak boleh sekedar Basa-basi simpatiknya Dan gak usah khawatir Dengan Apa Anggapan orang lain Yang penting satu aja Jangan ganggu orang Jangan menghina orang Jangan mencelak orang Jangan menjudge orang lain Kalau kita gak pernah ganggu orang lain Terus kita respect pada seseorang Kita simpatik pada seseorang Itu wajar banget Kecuali kita suka menjudge orang lain Suka menghina orang lain Suka ganggu orang lain Itu baru salah Jadi salahnya itu bukan simpatik Ngeganggunya yang salah Baper tetap Kalau ada baper-baper yang Kayak Masalah Hubungan Masalah percintaan Ah itu mah Cemenlah Baper-baper kayak gituan Kecuali buat pasangan Walaupun gak ganggu juga sih Baper kayak gitu Masih ngeganggu Minta aja sama Allah Ya Allah Ya muka libal kulu Yang membolak-balikan hati itu Jangan sampai saya rasa-rasanya itu Kayak gitu-gitu Gak penting banget Masa kita jadi gak bisa tidur Gara-gara mantan Kan gak keren banget kan Nah mantan mah Lagi bulan madu Tidurnya nyenyak Kita gak bisa tidur Meriang gitu Dia sakit dikit Ada yang belai Kita meriang-meriang Gak ada yang beli obat Gak ada yang ngasih makan Kan gak keren banget nih Jadi kayak konyol menurut saya Gak usah deh Kayak gitu-gitu mah Gak enak banget Baper Melihat orang lain Apa misalnya Ah biasa aja lah Justru yang kayak gitu-gitu Agak sedikit plain Tapi kalau kepasangan Yang udah halal Itu harus dalam Harus bilang Apa misalnya Segalanya lah Gitu-gitulah pokoknya Nah ini Kalau kita bisa menempatkan Baper kita di tempat yang tepat Insya Allah kita Kayak beribadah setiap hari Walaupun tidak ruku dan sujud Beribadah perasa Perasaan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati